Halo guys, jumpa lagi dengan J2F story tutorial khusus youtuber para pemula Disini saya akan menjelaskan beberapa tips Semoga ini bermanfaat buat teman-teman Dan ini juga saya selalu mengingatkan mereka di komunitas ya Mengenai konten berulang Ini ada hubungannya dengan konten berulang Karena saya lihat setelah saya melakukan hotbox dengan teman-teman di komunitas juga Masih tetap tidak ada perubahan ya Saya terpaksa harus menjelaskan ulang lagi kepada teman-teman Yang pertama adalah ketika kalian memilih topik ya Kalian itu harus benar-benar praktikal Kira-kira setelah sampai di garis finish kena konten berulang atau tidak Artinya begini Kata garis finish itu setelah kalian ingin mengajukan monetisasi Kira-kira Apakah berhenti sampai disitu saja Atau akan ada cerita lain lagi Makanya mengapa saya katakan Garis finish Kata garis finish itu kan Artinya Bukan berarti Sudah selesai langkah kita Tidak Yang saya maksudkan bukan berikutnya Oke saya lupa Saya masuk ke youtube dulu teman-teman Kebiasaan Nah Oke jadi gini teman-teman Ketika kalian memilih topik Kalian perhatikan dulu Kira-kira setelah monetisasi Manfaat buat kalian itu sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kalian atau tidak Dalam pemilihan topik Sedangkan dalam pemilihan topik itu Ada beberapa jenis Misalnya Jenis mainan Mainan itu pun terbagi Ada mainan dalam bentuk video Ada mainan dalam bentuk gambar Gitu kan Ada Artinya mainan video ini Maksudnya Kalian memberi mobil-mobilan Ya seperti ini Mobil-mobilan Lalu kalian membuat Membuat sebuah video Lalu kalian tampilkan Gitu ya Ada yang jenisnya Berhubungan dengan hewan Sama Ya Berbeda dengan Konten anak-anak yang bergambar Artinya yang bergambar begini Jadi dalam Ilustrasinya dalam bentuk gambar kartun Kalian membuat sebuah cerita Dan kalian mau menjadikan sebuah narasi Kalian isi naratornya dari kalian sendiri Kalian menceritakan Nah itu untuk dari jenis mainan Kalau misalnya dari Dari seperti saya ini Tutorial Tutorial kan berhubungan dengan edukasi Ada macam-macam juga jenis-jenisnya Ada yang menjelaskan tentang IT Ada yang menjelaskan tentang keuangan Ada yang menjelaskan tentang bagaimana cara mencari uang di internet Gitu kan Ada yang menjelaskan yang berhubungan dengan desain Gitu kan Gitu sendiri atau gotong royong Jadi saya fokus satu tema Yaitu sampai saya nanti monetisasi Ya seperti itu Nah saya harapkan juga buat kalian Kalau kalian misalnya memilih konten Anak-anak gitu ya Tentang mainan Misalnya gambar ini Gambar mobil-mobilan Kalau misalnya kalian memang tentang mobil-mobilan Ya udah berarti sampai monetisasi Berhubungan dengan mobil-mobilan Nanti kalau sudah sampai diterima Diajukan dan menjadi partner program youtube Baru kalian bisa mengembangkan Karena sebagai youtuber pemula Kan kita masih membangun sebuah algoritma kita sendiri Membangun kerajaan kita sendiri Membangun fondasi rumah kita sendiri Kira-kira nanti setelah mengajukan monetisasi Saya nanti akan melibarkan saya ke arah mana Kan gitu gambarannya Ya untuk algoritma kalian gitu Kalian harus pahami dulu ya Algoritmanya maunya kayak gimana nih Algoritma itu adalah dirimu sendiri Sesuai kemauan kalian Gitu Makanya bang insan puter selalu mengatakan Jangan bar-bar Kamu masih pemula Kalau bangun algoritma itu pelan-pelan Tidak bisa langsung berk Tidak bisa langsung main naikin jam tayang berk Tidak bisa Karena semuanya itu butuh proses Sama kalau kita bangun rumah Nah saya pernah menjelaskan Nah saya pernah menjelaskan ya Lalu-lalu juga di video-video sendirinya saya juga katakan Jadi Kalau misalnya kita ingin memilih topik itu harus benar-benar punya tujuan Jadi jangan sampai nanti kamu kehabisan topik nih Kayaknya nggak bisa Apalagi ya Yang harus saya jelaskan berdasarkan topik saya yang buat ini Jadi nanti Memang pada saat ini kan kalian lagi ngebangun nih Kalian lagi ngebangun algoritma kalian sendiri Kerajaan kalian sendiri Dimana kalau kalian sudah banyak video Otomatis Orang-orang itu Setiap datang Datang ke Youtube nih Menggunakan kata-kata kunci yang kalian berikan Gitu ya Karena sudah banyak video Pasti akan selalu tampil Dimana Youtube akan merekomendasikan kepada penonton yang tepat Kata penonton yang tepat Artinya Sesuai dengan kata kunci yang kalian gunakan setiap saat Misalnya Contoh Biasanya kan kalau kata kunci kita kan selalu menggunakan nama channel kita ya Misalnya kan kalau saya kan J2F Story Tutorial Saya pasang di keywordnya Atau di tagging Saya pasang di deskripsi Kalimat Bukan kalimat sih Udah benar ya Kalimat atau kata itu Karena setiap video saya selalu bawa Jadi setiap orang mengetikkan J2F Story Tutorial Itu pasti muncul saya Begitu ya Begitu juga kalian menemukan sebuah kata yang khusus punya kalian sendiri Jadi ketika orang mengetikkan atau mengetikkan atau mencari kata kunci Sesuai yang kamu buat Setiap kalian mengupload video dan kalian pasang di tagging dan deskripsi atau di thumbnail Itu akan melekat di algoritma kalian Itu baru mainan ya topik mainan Kedua saya sudah jelaskan mengenai tutorial yang mirip-mirip seperti saya jelaskan tadi Yang konsepnya bermainan Dan yang ketiga adalah Yang berhubungan dengan musik Kalau kalian punya keahlian bisa main liter Bisa organ Atau kalian hobi Sesuatu alat musik Yang unik Yang jarang orang mudah pelajari Coba kalian masukkan Nanti setelah nanti Dimonetisasi Kira-kira ke arah mana musik saya ini Saya bisa melebarkan saya ke arah mana pelan-pelan Jadi ada pengembangan teman-teman Nah Pertanyaannya Sekarang Setelah saya survey Pertama nih Dari jenis konten mainan Anak-mainan anak-anak Ternyata mereka itu melihat berdasarkan channel-channel besar Yang ternyata subscribernya sudah besar View-nya sudah besar Dan mereka tinggal mencontek Saya mau ikut kayak gitu aja Padahal Teman-teman Kan saya sudah bilang Youtube setiap tahun Itu selalu berkembang dan terkapit Kalau dulu Kalau dulu Ya coba ya Kita kasih contoh ya Misal di belakang nih Saya sudah kasih tau dari awal Mencukup membersihkan mainan anak-anak Ternyata 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 Berubah 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 Gue butuh semuanya dan Gue pengen melihat tangan, suara, wajah kalian Tubuh kalian dan suasana atau situasi Kalian benar-benar berada disitu Karena apa Karena re-upload tersebut Kalau re-upload artinya Kalian kan mengambil karya orang lain Walaupun ada jenis-jenisnya gitu Misalnya kalau misalnya musik kan Kalian mengambil musik orang lain Tapi ada creative common dari sang penciptanya bilang Bolehlah digratiskan gitu Boleh dikomersialkan Bisa Seperti itu Atau Boleh nanti kalau kalian pakai karya saya Kalian nanti gajinya bagi dua dengan saya ya Ada yang kayak begitu Nah kalau mainan begini Ini bukannya salah ya Tetapi ternyata Mereka mengambil topik-topik itu Berdasarkan fikir kesukaan hobi ya Dan tidak mempelajari terlebih dahulu Sedangkan mereka yang mainan-mainan seperti ini Sekarang sudah banyak yang terkena dismount Saya kasih tahu teman-teman Mereka Yang sudah banyak viewer Yang sudah banyak subscriber Kena suspend Karena apa? Sudah dikasih teguran Karena seperubahan Setiap tahun Cara update dari youtube Saya butuh Semua tubuh kalian kelihatan Baik itu suara Dan di mana kalian memang Melakukan aktivitas itu gitu Kelihatan gitu suasananya Seperti ini sekarang nih Saya lagi main gitu kan Emang kelihatan mukanya Suaranya original Dan gak ada cuma tangannya Tahun 2023 Banyak konten kreator Indonesia Kena konten beruang Karena apa? Karena kita nyotek Sama senor-senor Yang dimasanya itu Masih diterima Hal-hal demikian Tapi di tahun 2023 Teman-teman Oh tu hai Saya di komunitas Saya lihat Mereka masih Belum menyadari Karena mereka gak mau belajar Untuk menjadi konten kreator Itu harus belajar Teman-teman Kita gak bisa Hanya copy-paste Dari senior-senior yang lalu Karena mereka berada Di masa itu Sekarang tahun 2023 Itu udah berubah lagi Peraturan youtube-nya Pada saat Yang ajukan monetisasi Kalau kalian kayak begini Cuma nunjukin Thumbnailnya kayak begini Ini punya siapa? Thumbnailnya kayak gini Ini punya siapa? Ini tuh pengen tau Jangan-jangan re-upload Jangan-jangan Jangan punya orang Yang langsung jadikan Kepemilikannya dia Mencuri ini Paham ya? Jadi Saya ingatkan lagi ya Tidak semua Maksudnya gini Tidak hanya untuk Jenis konten Mainan anak-anak Termasuk Jenis topik apapun Wajah Suara Seluruh organ tubuh Original Harus muncul Di depan layar Kamera kalian Kalau gak mau Kena konten berulang Karena Kalau kalian Kena konten berulang Otomatis kan Kalian harus Ajukan video banding Itu yang Periksa manusia Bukan robot Dia mau lihat Channelnya mana? Coba lihat Lihat Contoh nih ya Ini saya klik nih Saya klik channelnya nih Nih Ini profile picture-nya Tidak tahu Ini siapa yang punya Yang kayak gini-gini Gitu Jadi Harus Bener-bener Kalau kalian Ini menjadi Konten kreator Kalian harus Mewujudkan Menampilkan Ini channel saya loh Photo profile-nya Ini saya punya loh Nih Kelihatan gitu loh Tidak ya Kelihatan Oh ini channelnya Bener Saya punya J2F story punya By channel Dan Photo profile-nya Itu harus Kelihatan Sang pemiliknya Sekarang Kalau yang Tahun-tahun lalu Memang Pada masa itu Mereka masih bisa Diterima oleh YouTube Gitu loh Dan Thumbnail Thumbnail pun Lihat nih Thumbnailnya Kayak gini nih Thumbnailnya dia Ada orangnya kan Dia ini Sudah senior nih Sudah lama juga Si Lutfi ini Lihat Muncul orangnya Semua Jadi Maksudnya Berhubung Karena kalian Kita masih Sama-sama YouTuber Pemula Kita Masih Belum Atau mungkin Baru Setengah Jalan Jangan Sampai Setelah Pengajuan Monetisasi Terus Ditolak Atau Dikatakan Konten Dikun Ulang Mengaku Saya katakan Demikian Saya itu Manusia Bukan Robo Dia akan Periksa Saya akan Check Channel Fotok Profilnya Manusia Manusia Atau Bukan Kalau Kalian Tadi Kan Buntuk Hewan Seperti Itu Nah Lucunya Lagi Saya Berteman Dengan Temen Temen Yang Mobile Legend Terus Mereka Suka Masukkan Video Mereka Ke Youtube Tidak Istilah Saya Tanya Kenapa Tidak Memoncul Wajahnya Sih Sama Suaranya Kalian Mau Bang Pakutnya Nanti Diledekin Sama Temen Temen Saya Kalau Saya Masuk Youtube Gimana Gitu Kalau Kalian Pengen Jadi Seorang Youtuber Gitu Gak Harus Malu Gak Harus Gengsi Dan Sekarang Pun Kalau Lihat Ya Saya Kasih Contoh Mobile Legend Oke Lalu Kita Lihat Lihat Thumbnail Yang Ini Dia Menunjukkan Muka Dia Menunjukkan Suara Di Thumbnail Baik Di Thumbnail Tuh Lihat Baik Di Thumbnail Tuh Lihat Dia Menunjukkan Wajahnya Di Setengah Saya Bertemu Sama Mereka Mereka Yang Hobi Masuk Ke Youtube Tapi Nggak Mau Tampil Wajah Nggak Mau Tampil Suaranya Yang Meluncul Yang Dut Tidak Gimana sih Kocing Beruang Yang Hewan Hewan Aneh Lihat Sekarang Tamu Tamunya Menampilkan Wajah Di Tahun 2023 Sekarang Udah Begitu Apalagi Yang Berhubungan Dengan Masakan Topik Masakan Kalau Dulu Mas Pakai Tangan Disorot Pakai Tangan Dari Kamer Masih Boleh Tapi Maaf Sekarang Tahun 2023 YouTube Sudah Berubah Dia Mau Langsung Tampilkan Seduruh Orangnya Suaranya Pada Saat Benar-benar Kalian Sedang Melakukan Aktifitas Membuat Konten Kalau Tidak Mau Karena Apa Ini Kan YouTube Istilahnya Cuma Numpang Teman-teman Cuma Numpang Cuma Untuk Mencari Penghasilan Syukur Syukur Itu Menjadi Penghasilan Utama Atau Itu Mungkin Bagian Sebagian Orang Ada Saya Di YouTube Cuma Iseng Iseng Doang Syukur Oke Iseng Iseng Saya Kan Di YouTube Cuma Koleksi Ya Sudah Tapi Bagi Mereka Yang Saya Jelaskan Sekarang Ini Kepada Bagi Mereka Yang Mencari Uang Mendapat Penghasilan Besar Dari YouTube Bagaimana Karena Rata Ternyata Setelah Saya Tanya Tanya Sama Orang Mereka Itu Melihat Dari Senior Senior Yang Sebelumnya Yang Memang Tidak Menampilkan Wajah Atau Menggunakan Suara Robot Sekarang Sekarang Lagi Rami Rata Rata Mereka Suaranya Mau Pakai Suara Robot Dari Dari Internet Pertanyaan Saya Berapa Ribu Orang Yang Menggunakan Text Of Speech Gitu Ya Yang Dikopy Pasta Atau Dibownload Dari Internet Kaga Mau Pakai Suara Aslinya Gak Mau Kenapa Gitu Malu Saya Tuh Dihuan Gitu Bapak Ibu Teman Teman Sekalian Tahun 2023 Itu Gak Ada Kata Kaya Kaya Begitu Gak Ada Kata Malu Lagi Kalo Kalian Ingin Jadi Content Creator Inilah Saya Gitu Sekarang Begitu Teman Teman Semua Bawa Kak Jadi Saya Harapkan Coba Dinenungi Kembali Ketika Kalian Mencari Topik Pengambilan Topik Dalam Pengambilan Keputusan Gitu Ya Coba Berikan Hal Yang Gambaran Seperti Itu Sudah Bisa Oh Youtube Maunya Seperti Ini Ya Tidak Makan Dikasih Gitu Kan Cuman Melupang Di Platform Youtube Itu Gambar Beda Kalo Kalian Yang Punya Gitu Nah Jadi Saya Akan Selalu Ingatkan Hal Hal Yang Seperti Ini Jangan Sampai Nanti Aduh Udah Tiga Bulan Enam Bulan Ujung Ujung Pasti Garis Finis Kena Tolang Terus Giliran Disuruh Buat Video Banding Video Video Original Udah Ilang Udah Didelen Bagaimana Gitu Oke Sekian Teman Teman Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Video Selan Salam Dari J2F Tutorial Poses Youtube Berkemula Bye Poses